Puluhan warga masyarakat membersihkan timbunan sampah yang menumpuk di aliran sungai Lebak Larang, Kelurahan Sekeloa Kecematan Coblong, Kota Bandung. Hasilnya 1 ton sampah rumah tangga yang selama ini mengotori sungai berhasil terangkut. Puluhan warga masyarakat bersama tim Satgas Citarum Harum Sektor 22 kembali melakukan operasi sungai dengan membersihkan timbunan sampah yang menumpuk. Kali ini tumpukan sampah yang dibersihkan berada di aliran sungai Lebak Larang, Kelurahan Sekeloa, Kecematan Coblong, Kota Bandung. Terlihat berbagai jenis sampah mengotori aliran sungai dan menumpuk. Tumpukan sampah ini hampir menutup aliran sungai sepanjang 800 meter yang didominasi oleh sampah rumah tangga. Sampah-sampah yang dibuang ke sungai ini telah mencemari air sehingga berdampak pada sarang penyakit. Terhitung ada 1 ton sampah yang berhasil diangkut oleh tim gabungan dari Satgas Citarum Harum Sektor 22, warga, masyarakat, kepolisian, dan pemerintah setempat. Partisipasi tinggi dari masyarakat mendapat apresiasi dari dan Satgas Sektor 22. Pasalnya tanpa dipaksa, warga kini mulai sadar akan lingkungan dan kebersihan sungai. Kurang lebih ada 800 meter panjang sungainya, kemudian sampah kalau kita lihat kemungkinannya akan terangkat dari sini sekitar 600 kilogram atau sampai kemungkinan bisa 1 ton. Mudah-mudahan karena armada saya lihat sudah siap semuanya untuk mengangkut, kemudian warga juga sudah mulai turun dan mengangkat sampah-sampah tersebut. Dan Satgas Citarum Harum Sektor 22 mengingatkan pentingnya kepedulian warga masyarakat untuk menciptakan pola hidup bersih dan sehat. Untuk itu pihaknya akan terus mensosialisasikan agar tidak membawa sampah ke aliran sungai.